Ini adalah roh pohon. Xiao Chang Tian mengerutkan kening. Roh pohon mencondongkan tubuh ke arah mereka untuk sementara waktu. Tubuhnya terlalu besar, dan akarnya ada di tanah. Memindahkan tubuhnya yang besar akan menghancurkan tanah yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak bisa bergerak terlalu jauh. Setelah bergerak beberapa saat, itu berhenti. Wajah di tubuhnya berubah untuk sementara waktu, matanya yang hitam pekat menyipit, menatap Xiao Chang Tian dan yang lainnya, lalu terkekeh, kalian sedang bersiap untuk menyerang alam Wan Hua, kan? Suaranya dipenuhi dengan sedikit kesenangan, menyebabkan orang merasa marah di hati mereka. Huff, hanya kayu busuk, beraninya kamu begitu kurang ajar di sini. Phoenix Lady berkata dengan jijik. Kayu busuk. Mata tuan pohon semakin menyipit, dia hanya mendengar dengusan dingin yang datang dari batang pohon raksasa. Setelah itu, cabang-cabang raksasa yang tak terhitung jumlahnya di batang pohon tuan pohon memanjang tanpa batas, dan dengan keras menyerang orang-orang di dunia pedang. Kekuatan mendalam yang padat itu seperti langit yang runtuh, megah dan luas, tak terbendung. Xiao Chang Tian dan yang lainnya semua memiliki ekspresi beku, mereka semua mengaktifkan kekuatan yang dalam untuk melawan. Murid-murid dari berbagai sekte juga terperangah oleh serangan ini, dan semuanya berpencar dalam kepanikan. Namun di detik berikutnya, kerajaan mengambil inisiatif. Tanpa peringatan apapun, dia langsung mengangkat lengan gioknya yang indah dan ramping, matanya yang penuh dengan spiritualitas menatap Xiao Chang Tian dan yang lainnya, dan pada saat ini, suaranya yang jernih dan merdu mengeluarkan dua kata sedingin es. Menyerang. Dalam sekejap, seluruh gerbang alam gempar. Phoenix Lady dan Xiao Chang Tian benar-benar terpana kali ini. Mereka telah membawa beberapa sekte ke alam Wan Hua untuk meminta penjelasan, dan bahkan mengundang Cloud Heavenly Palace untuk menekan mereka. Jika itu adalah alam kecil lainnya, mereka pasti sudah sujud dan tidak berani melawan, tetapi penguasa alam Wan Hua yang baru sama sekali tidak peduli dengan perasaan mereka. Bukankah dia takut memprovokasi musuh yang lebih kuat untuk alam Wan Hua? Xiao Chang Tian berpikir dengan kaget. Tidak ada yang mengira bahwa pertempuran akan terungkap begitu saja. Penguasa pohon bukanlah eksistensi yang suka bergosip. Dengan hanya satu kata ketidaksepakatan, dia langsung menyerang, tetapi Realm Master tidak ceroboh, dan segera melancarkan serangan ke arah pihak lain. Tindakan ini sudah sepenuhnya mengungkapkan sikapnya terhadap pihak lain. Jika Anda menginginkan perdamaian, Anda dapat mendiskusikannya. Jika Anda tidak ingin membahasnya, maka bertarunglah. Kompromi, itu tidak akan pernah terjadi. Melihat itu, Xiao Chang Tian benar-benar marah. Melihat Realm Master yang berdiri di depan Realm Tri Minister, bola matanya tampak seolah-olah akan keluar dari rongganya. Baiklah, karena kamu sudah membuat keputusan, tidak perlu membicarakannya lebih lanjut. Xiao Chang Tian meraung panjang, dia mengeluarkan pedang raksasa di punggungnya, dia bergerak seperti kilat, langsung muncul di depan Realm Master, dengan tebasan horizontal, ujung pedang melepaskan puluhan ribu petir, seperti sutra laba-laba membungkus Realm Master. Tarian Langit Bunga Roh Realm Master dengan santai melambaikan tangannya, dan bintik-bintik cahaya hijau melingkari tubuhnya yang lembut. Puluhan ribu sambaran petir semuanya diserap oleh lampu hijau, tidak dapat menyakitinya sedikitpun. Tapi apakah Xiao Chang Tian orang biasa? Tidak bisa melukai lawannya dengan satu serangan, dia segera mengepalkan lima jarinya dan menabrak lampu hijau. Tinju melepaskan kilatan tajam, langsung menembus lampu hijau dan menyerang Realm Master. Wajah Realm Master menjadi gelap, dia segera menggunakan tangan kosongnya untuk memblokir Tinju yang masuk, Tinju itu bertabrakan, mengeluarkan suara keras, Realm Master mundur sedikit, tetapi Xiao Chang Tian terbang mundur dengan cepat. Dalam hal kekuatan, bahkan sebagai pemimpin sekte dari semua sekte kosong, Xiao Chang Tian bukanlah tersebut, tandingan Realm Master. Dalam pertarungan satu lawan satu, Realm Master secara alami tidak lemah. Kakak Xiao, jangan panik, aku akan membantumu. Starsward Sovereign berteriak, dan tiba-tiba bergegas menuju Realm Master, baju besi emasnya yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan menciptakan puluhan ribu bayangan di udara, dan kedua lengannya berubah menjadi lebih dari seratus lengan, tujuh pedang di tangannya. Kembali semua terhunus, dan bergegas menuju Realm Master bersama-sama. Pada saat yang sama, dia mengendalikan tujuh pedang. Ini adalah kekuatan ilmu pedang nebula. Melawannya setara dengan melawan tujuh ahli pedang. Setiap gerakan pedang nebula sword venerable berbeda. Beberapa menggunakan pedang kekuatan yang beratnya ribuan kilogram dan bisa membelah gunung. Beberapa menggunakan pedang kecepatan yang seperti embusan angin, tidak terlihat dan tidak berbentuk. Beberapa menggunakan pedang api yang panas terik dan bisa memanggang laut. Ada juga yang menggunakan pedang batu yang keras dan tidak bisa dihancurkan. Star Sword Sovereign dan Xiao Changtian, satu di kiri dan satu di kanan, bekerja sama-satu sama lain dan melancarkan serangan sengit pada gadis muda yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun. Tubuh Realm Master ringan saat dia mengelak ke kiri dan ke kanan seperti peri. Dia menunjuk ke udara dengan jari putihnya dan ruang di sekitarnya segera beriak dengan riak hijau tua, seperti permukaan danau yang telah terganggu. Setelah itu, sejumlah besar cabang tebal ditembakkan dari udara dan dengan keras menusuk ke arah mereka berdua. Keduanya segera mengangkat pedang mereka untuk memblokir, tapi mereka merasakan tekanan meningkat. Kekuatan gadis kecil ini memang tidak bisa diremehkan. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan untuk melawannya. Xiao Changtian berkata dengan dingin. Apa yang harus kita lakukan? Star Sword Sovereign bertanya. Xiao Changtian menggunakan pedangnya untuk meledakan Master Realm yang sombong, dia mundur dan mendengus, alam wanhua sebagian besar terdiri dari spirit life key, banyak makhluk hidup di sini bergantung pada spirit life key yang dipancarkan oleh Realm Tree untuk bertahan hidup. Sword Sovereign, aku akan menahannya, cepat bawa muridmu mengelilingi pasukan Realm Tree, dan langsung menerkam ke Realm Tree. Mengatakan itu, wajah Xiao Changtian menjadi sangat menyeramkan, karena puteraku dimakamkan di sini, maka, aku ingin seluruh alam wanhua menemaninya dalam kematian. Dengan mengatakan itu, Star Sword Sovereign segera menganggupkan kepalanya, menandakan bahwa dia siap untuk mengambil tindakan. Ketika Master Realm mendengar ini, wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi sangat dingin dan suram. Pemimpin sekte Xiao, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang-orang di alam wanhua saya mudah diganggu? Saat suara-suaranya memudar, niat membunuh muncul. Pada saat ini, spirit life key yang mengelilingi tubuh Realm Master tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan kulitnya yang putih juga mulai berubah menjadi merah muda. Dalam sekejap mata, seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Fenomena aneh seperti itu menyebabkan Xiao Changtian menjadi sedikit linglung. Kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh spirit life key. Detik berikutnya, dia berkeringat dingin. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa seolah-olah dia bisa dibunuh oleh gadis muda di depannya kapan saja. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia memiliki perasaan seperti itu? Meskipun kultivasi gadis ini lebih tinggi dari saya dan saya tidak dapat membunuhnya, dia juga tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Dahi Xiao Changtian dipenuhi keringat. Kali ini, tekanan yang diberikan gadis di depannya menjadi sangat besar. Berhenti. Sama seperti orang-orang dari pohon alam, semua sekte kosong, sekte pedang tanya, sekte luotong dan pavilion pedang bintang bertarung dengan sengit, teriakan yang dalam dan marah datang dari sisi lain jembatan alam. Di tengah keagungan suara itu, semburan tekanan keluar dari jembatan dan menekan semua orang. Selain beberapa master sekte, rilem master dan trilord, semua orang tidak bisa mengambilnya dan berjongkok di tanah. Mereka merasa seolah-olah tulang mereka akan diremukkan, dan itu sangat tidak nyaman. Ketika ini terjadi, semua orang mengerti bahwa orang yang luar biasa telah tiba. Kedua belah pihak secara sadar mundur dan saling berhadapan. Adapun Xiao Changtian dan yang lainnya, mereka diam-diam menghela nafas lega. Wajah Xiao Changtian menunjukkan ekspresi gembira, dia dan Phoenix Lady dengan cemas berbalik, menangkupkan tinju mereka dan membungkuk ke arah jembatan alam, dan dengan hormat memanggil, Ayah. Ayah, kamu akhirnya di sini. Phoenix Lady mencabut amarahnya dan memanggil dengan genit. Penguasa pedang langit berbintang dan yang lainnya benar-benar menangkupkan tinju mereka dan membungkuk, dengan penuh hormat. Salam, Penatu Wajin. Salam, Penatu Wajin. Suara saleh terdengar tanpa henti. Meskipun pavilion pedang bintang, sekte luotong, dan sekte pedang tanya tidak berskala kecil, dibandingkan dengan istana langit awan, mereka bukan apa-apa. Kali ini, alasan mengapa Xiao Chang Tian dapat mengundang bantuan dari tiga sekte bukan hanya karena dia telah menjanjikan manfaat besar kepada mereka, tetapi juga karena hubungan antara sekte semua kosong dan tetua ketiga belas dari istana langit awan. Jin Moluo. 7.000 pria dan wanita berjubah putih dengan pedang panjang di punggung mereka bergegas keluar dari Bridge of Realm. Setelah pria dan wanita ini muncul, mereka berdiri di kiri dan kanan, terbang dengan tertib. Apa yang mengejutkan adalah bahwa semua murid ini memiliki kultivasi tingkat ketiga dari Guru Roh Langit, dan Ki yang dalam sangat padat, jauh melebihi tahap ketiga biasa dari orang-orang Guru Roh Langit. Mereka berdiri dengan bangga dengan temperamen yang luar biasa. Tubuh mereka memancarkan cahaya terang, seolah-olah mereka abadi. Dan di tengah orang-orang ini, seorang lelaki tua dengan rambut emas dan janggut emas keluar. Pria tua itu memiliki satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lainnya memegang tongkat besi. Tongkat besinya berwarna putih keperakan, dan badan tongkatnya sangat tajam dan berat. Dia menginjak awan yang terbentuk dari pedang Ki dan melayang, matanya yang tajam menyapu setiap orang Rilem Tree di depannya. Saat orang ini muncul, pedang Ki dan Spirit Life Ki yang bergema di depan gerbang alam segera menghilang. Apa yang menggantikan mereka hanyalah satu jenis Ki, dan itu adalah Ki yang hanya dimiliki oleh lelaki tua ini. Ayah, kamu harus menegakkan keadilan untuk cucumu. Phoenix Lady berlari dan meraih lengan Jin Moluo. Matanya dipenuhi dengan air mata saat dia menangis sedih. Jin Moluo hanya menganggupkan kepalanya dengan tenang, menepuk pundak Phoenix Lady, dan menyuruhnya menunggu di samping, sementara dia berjalan menuju Rilem Master. Master Rilem menghilangkan kekuatan mendalam yang aneh dari tubuhnya dan memandang Jin Moluo yang sedang berjalan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di sisi lain, penguasa pohon tidak senang. Hei, siapa kamu? Sebuah suara kasar keluar. Aku tetua ke-13 dari Cloud Heavenly Palace, Jin Moluo. Orang tua itu berkata dengan acu-ta'acu, saya di sini hari ini untuk mencari keadilan bagi cucu saya, Xiao Huailin. Aku tidak bisa menyerahkan orang itu, dan aku juga tidak akan menyerahkan tanahnya. Master Rilem berkata dengan lembut, langsung memperjelas kata-katanya, menunjukkan sikapnya. Apakah kamu bersikeras untuk bertarung dengan kami? Wajah Jin Moluo menjadi suram, Tuan Rilem Master, saya telah mendengar beberapa desas-desus tentang Anda, dikatakan bahwa Anda adalah orang yang paling tidak masuk akal di alam Wanhua. Rilem Master sebelumnya selalu melakukan perbuatan baik, meneruskan tujuan alam Wanhua, dan mematuhi tugas Anda, tetapi Anda berbeda, mulut Anda dipenuhi dengan kebajikan dan kebenaran, tetapi secara pribadi, Anda telah membunuh banyak orang, meskipun orang yang Anda bunuh itu semua karena pihak lain melanggar aturan Wanhua Rilem. Tetapi banyak orang tidak pantas mati. Apakah Anda tidak punya sesuatu untuk dikatakan tentang ini? Master Rilem mengangkat kepalanya, matanya menatap Jin Moluo dengan tenang, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang telah Anda dengar, hanyalah sebuah penampilan, semua orang yang telah saya bunuh, adalah orang yang pantas untuk dibunuh. Mungkin kamu punya alasan sendiri. Jin Moluo berkata dengan acuh-ta'acuh, tapi saya mengerti, semua yang telah Anda lakukan, adalah untuk alam Wanhua, meskipun Anda berbeda dari master alam Wanhua sebelumnya, jika alam Wanhua menderita kerugian, Anda akan merasa tidak enak, izinkan saya memberi Anda nasihat, jika Anda terus bertindak begitu sembrono, dan bersikeras untuk bertarung dengan kami, maka dengan menyesal saya hanya dapat memberi tahu Anda, alam Wanhua tidak akan damai di masa depan, dan bahkan ada kemungkinan itu dihancurkan. 627. Jika kata-kata ini keluar dari mulut Xiao Chang Tian, banyak orang akan mencemohnya. Tidak peduli seberapa kuat all empty sec, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Wanhua Rilem, tapi, Jin Moluo berbeda. Berdiri di belakangnya adalah seluruh Cloud Heavenly Palace. Dibandingkan dengan alam Wanhua, kekuatan-kekuatan ini pasti tidak kalah. Jin Moluo memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya ada solusi lain. Master Rilem berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar. Jin Moluo menganggupkan kepalanya, Istana Surgawi Awan kita memang tidak memiliki permusuhan dengan alam Wanhua, cucu saya meninggal secara menyedihkan di alam ini, tetapi saya tahu, ini tidak dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang Anda, Rilem Master. Jika saya menempatkan semua tanggung jawab pada Anda, itu akan membuat orang berpikir bahwa Cloud Heavenly Palace saya tidak masuk akal. Setidaknya kamu mengatakan sesuatu yang adil, kata Yesi Wen sambil tersenyum. Tuan Pohon mendengus dan berkata, karena itu masalahnya, mengapa kamu tidak membawa orang-orangmu dan meninggalkan tempat ini? Meninggalkan. Jin Moluo menggelengkan kepalanya, meskipun tanggung jawab tidak sepenuhnya ada pada Anda, pada akhirnya Anda tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Jika kami tidak mencari keadilan, kami tidak akan pergi begitu saja. Lalu apa yang kamu coba lakukan? Tuan Pohon tidak sabar, dan raungan keluar dari batang pohon besar, kamu tidak ingin bertarung, kamu tidak ingin pergi, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mendengar itu, Jin Moluo tersenyum tipis, dia menatap Rilem Master dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Master Rilem, sebelum itu, bolehkah saya bertanya, apakah Anda menyimpan mayat cucu saya? Tulang Xiao Huailin memang diawetkan di Pohon Alam, tetapi dia hanya memiliki tulang yang tersisa, tidak ada daging dan darah, tidak ada jiwa, tidak ada harapan kebangkitan, tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Master Rilem berkata dengan acuh-ta'acuh, kebangkitan secara alami tidak mungkin, dan aku tidak memiliki harapan berlebihan. Namun, tolong kembalikan mayat cucuku terlebih dahulu. Jin Moluo berkata, permintaan ini tidak berlebihan, terlebih lagi, alasan mengapa Rilem Master menyelamatkan tulang Xiao Huailin adalah untuk mengembalikannya ke All MTSC. Master Rilem menoleh dan mengangguk pada Rong Muke yang ada di sampingnya. Rong Muke mengerti dan segera memerintahkan orang untuk kembali ke Rilem Tri untuk mengambil tulang Xiao Huailin. Sangat cepat, orang yang kembali ke Rilem Tri kembali. Dia mengeluarkan peti mati kayu berwarna kuning lilin dari tas luar angkasa dan meletakkannya di tanah. Melihat itu, Jin Moluo langsung terbang ke depan peti mati dan membukanya. Di dalam peti mati ada satu set tulang manusia yang bersih dan putih. Tulang manusia berkilau dan tembus cahaya seperti batu giyok halus. Melihat kerangka itu, wanita Phoenix langsung menangis, sementara Xiao Chang Tian juga menangis, ekspresinya sedih. Tulang giyok Jin Moluo mengulurkan tangan tuanya dan membelai tulang yang layu, matanya dipenuhi kekeruhan. Ketika Huailin lahir, aku telah bertemu dengan Tuan Istana dan meminta tulang giyok hijau tua untuknya. Saya memasukkannya ke dalam tubuhnya dan menyusun kembali tulangnya, memungkinkan dia untuk memiliki satu set tulang giyok yang sempurna dan meningkatkan bakatnya. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa tulang giyok akan tetap ada di sini, tetapi orang itu akan pergi. Mendesah. Jin Moluo menghela nafas panjang, hatinya dipenuhi keterikatan, orang-orang dengan tingkat kultifasinya tidak akan mudah terganggu oleh temperamen mereka, tetapi mayat di depannya adalah cucunya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak merasakan apa-apa. Ayah, kamu harus membalaskan dendam Huailin. Phoenix Lady terisak dan berteriak sekuat tenaga. Jangan khawatir, si pembunuh pasti tidak akan lolos begitu saja. Jin Moluo mencabut kesedihannya, dan berkata dengan tenang. Dia mengambil salah satu tulang tangan dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia sedikit mengaktifkan energinya yang dalam dan cahaya kemasan melilit tulang giyok. Pertarungan hanya akan menyebabkan kedua belah pihak menderita. Meskipun orang-orang di dunia pedangku menggunakan pertempuran sebagai metode kultifasi utama mereka, tetapi hari ini, kami di sini bukan untuk menimbulkan masalah, tetapi untuk mencari keadilan. Orang tua ini tidak akan memaksamu, dan kamu juga akan mundur selangkah. Kita akan mengadakan persaingan yang adil, dan siapa yang kalah akan memenuhi syarat pihak lain, bagaimana? Sebuah kontes. Realm Master sedikit mengernyit. Benar, kontes. Jin Moluo berdiri, tatapannya menatap tulang giyok siau Huailin di tangannya, dia tiba-tiba meraih tongkat besi yang seperti pedang dan menebas di udara. Tubuh staff melepaskan kekuatan misterius yang mendalam, merobek udara, lingkaran cahaya berkilau hitam pekat muncul di depan Jin Moluo. Tapi sebelum itu, pembunuh yang membunuh cucuku harus membayar dengan nyawanya. Jika orang itu lolos tanpa hukuman, maka semuanya akan menjadi tidak berarti bagi orang tua ini. Dengan mengatakan itu, Jin Moluo tiba-tiba menghancurkan tulang giyok di tangannya, mengubahnya menjadi bubuk, dan menyebarkannya ke udara. Serbuk itu berputar di udara, dan pada akhirnya, tersangkut di udara, melepaskan aura spasial yang aneh. Ini, wajah Rilem Master sedikit berubah, apa yang kamu coba lakukan? Jin Moluo mendengus, karena Rilem Master tidak mau menyerahkan pembunuh yang membunuh Huailin, maka orang tua ini hanya bisa melakukannya sendiri. Gunung Linglong Di dekat pintu masuk tempat gelap, Suyun dan Hukian Mei baru saja mendarat di tanah. Saat ini, hanya ada sedikit orang di pintu masuk tempat gelap. Semua sekte kosong, sekte pedang tanya, dan empat sekte besar lainnya telah menyerang alam Wan Hua dengan bantuan Istana Langit Awan. Berita ini telah lama menyebar ke seluruh alam Wan Hua, dan bahkan orang-orang dari alam lain mengetahuinya. Untuk sesaat, itu menyebabkan kegemparan besar, semua penggarap roh di tempat gelap sudah dalam bahaya, takut insiden itu akan mempengaruhi mereka. Ketika mereka berdua memasuki Dark Place, mereka melihat bahwa Dark Place sudah penuh dengan orang, hanya pintu masuknya saja yang diblokir oleh banyak orang. Orang-orang berkumpul berdua-tiga, mendiskusikan sesuatu, dan orang-orang yang membawa orang ke celah di masa lalu melakukannya dengan sangat baik. Alam Wan Hua tidak damai, gerbang alam disegel, untuk melindungi diri mereka sendiri, semua orang tidak sabar untuk pergi, dan satu-satunya jalan keluar adalah tempat gelap. Ada banyak retakan spasial di tempat gelap yang dapat merobek penggarap roh, itu bukan retakan yang mengarah ke alam lain, kita perlu menemukan pemandu, dan meminta dia membawa kita ke celah yang ditunjuk yang mengarah ke bela diri tertinggi. Dunia, kata Su Yun. Baiklah, ayo kita cari sekarang. Hukian Mei mengangguk, menarik pakaian Su Yun dan mengikutinya ke depan. Saat ini, tidak ada yang bergegas menuju Su Yun dan dengan antusias memperkenalkan bisnis mereka kepadanya. Semua orang sibuk, dan banyak anggota sekte di Gunung Linglong memilih untuk pergi. Jelas bahwa keributan di sini membuat mereka sangat gelisah. Su Yun melihat sekeliling, dan akhirnya menemukan seseorang yang menjual koordinat celah spasial yang mengarah ke ultimate martial world. Itu tampak seperti manusia binatang, dengan tubuh manusia dan kepala kelinci, tapi sama sekali tidak lucu. Wajahnya dipenuhi penyok, seolah-olah telah disayat pisau, salah satu matanya buta, yang lainnya berwarna merah darah, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang menjijikan. Menilai dari kinya, itu seharusnya berada pada tahap kedua dari Master Roh Langit, tetapi dengan kultivasi semacam ini, ia seharusnya dapat memperbaiki tubuhnya sendiri, bagaimana mungkin ia buta. Seberapa aneh. Kedunia bela diri tertinggi. Tidak masalah, satu harga, lima juta koin yang dalam per orang. Pria itu mengulurkan tangannya dan berkata, lima juta. Hukian Mei terkejut, dan kemudian menjadi marah, yang lainnya semuanya tiga juta, kenapa kamu lima juta? Anda hanya menipu orang. Waktunya berbeda, jadi harganya tentu saja berbeda. Pria berkepala kelinci berkata, menurut informasi yang dapat dipercaya, orang-orang dari semua sekte kosong dan istana langit awan telah menyeberangi jembatan alam dan memasuki alam wanhua. Mereka saat ini berhadapan dengan pasukan pohon alam, dan sebuah pertempuran besar akan segera terjadi. Saat itu, saya khawatir seluruh dunia akan terpengaruh. Jika Anda tidak ingin mati, dan ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin, maka bayar saya 10 juta, jika tidak aku pasti tidak akan membawamu ke celah yang mengarah ke dunia bela diri tertinggi. Setelah pria berkepala kelinci selesai berbicara, dia segera berbalik dan mengabaikan mereka berdua. Dia punya banyak bisnis, jadi dia tidak peduli dengan mereka berdua. Tapi di detik berikutnya, belati berwarna merah darah tiba-tiba diletakkan di leher pria berkepala kelinci itu. Berhenti, apakah aku membiarkanmu pergi? Hukian Mei memegang belati dan berkata dengan dingin. Tubuh manusia berkepala kelinci menegang, dia berhenti di jalurnya, menoleh dan menatap Hukian Mei, dan berkata, apa yang kamu lakukan? Apa? Huff, jika Anda tidak membawa kami ke celah dunia bela diri tertinggi, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Hukian Mei berkata dengan dingin. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya jika kamu melakukan hal seperti itu di sini? Pria berkepala kelinci tidak panik, sebaliknya, suaranya sangat dingin, perilaku Anda seperti ini sama sekali tidak diperbolehkan. Anda akan menghadapi hukuman dari seluruh tempat gelap. Saya dapat menjamin bahwa selama Anda menyakiti satu rambutku, kalian berdua pasti tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Kalau begitu mari kita coba. Hukian Mei dengan dingin mendengus, jika kami tidak meninggalkan tempat ini, kami juga akan mati. Karena kami akan mati, mengapa kami tidak menyeretmu bersama kami? Anda. Hukian Mei, letakkan pedangnya. Saat itu, Su Yun angkat bicara. Hukian Mei terkejut, dia menoleh untuk melihat Su Yun, kakak. Letakkan bilahnya, ini hanya 10 juta koin yang dalam, aku mampu membelinya. Su Yun tertawa. Oh, melihat itu, pria berkepala kelinci memandang Su Yun, kamu punya uang. Mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Mengapa melalui begitu banyak masalah? Jangan bertele-tele, cepat dan bawa kami ke sana. Waktu sangat penting. Jika kita menunda dan kita berdua tidak meninggalkan tempat ini, bahkan jika Raja Surgawi ada di sini, aku akan tetap membunuhmu dan menguburmu bersama kami. Apakah kamu tahu? Su Yun melambaikan kartu koin di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Pria berkepala kelinci itu melirik kartu di tangan Su Yun, lalu menatap Hukian Mei. Wajahnya berubah, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan segera berbalik dan berjalan ke depan. Melihat itu, Hukian Mei benar-benar terkejut. Kamu sekaya itu. Hanya saja aku punya uang, kata Su Yun tanpa malu-malu. Mereka berdua mengikuti. Hukian Mei menyimpan pedangnya. Namun, saat Hukian Mei mengambil beberapa langkah ke depan, dengan dia sebagai pusatnya, sejumlah besar lingkaran cahaya emas tiba-tiba muncul. Lingkaran cahaya seperti matahari, melepaskan cahaya yang membakar, menerangi seluruh tempat gelap yang gelap. Kian Mei. Su Yun kaget, dan langsung maju. Tapi saat dia mendekat, penghalang tak terlihat tiba-tiba mengisolasinya. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu yang membunuh cucuku, Xiao Huailin? Tempat gelap. Retakan. Huff. Anda ingin melarikan diri melalui pintu gangguan di sini. Konyol, apakah lelaki tua ini mengizinkanmu lari? Suara merdu terdengar dari dunia gaib. Huffian Mei yang dikelilingi oleh Halo sangat ketakutan, dia melihat sekeliling dengan gelisah dan berteriak, Siapa kamu? Aku tetua klan ke-13 dari Cloud Heavenly Palace, Jin Moluo, kakek Xiao Huailin. Semut, tunduk dengan patuh, dan bayar nyawa cucuku. Dengan demikian, badai spasial meledak di atas lingkaran cahaya. Di tengah badai, sebuah tangan emas besar terulur, seperti gunung yang menekan, itu menghantam Huffian Mei dengan keras. 628. Melihat tangan emas raksasa yang turun, wajah Suyun menjadi pucat pasi, seolah jantungnya telah dipukuli dengan kejam oleh seseorang. Dia tidak lagi berani ragu, dia mengeluarkan pedang maut dan dengan keras menebas penghalang transparan di depannya. Ujung pedang itu seperti cabang pohon yang tertiup angin, terbungkus erat dalam ki pedang, bergetar dan bergetar saat menyapu ke depan. Pada saat yang sama, Huffian Mei yang berada di lingkaran juga bereaksi, dia mengeluarkan sebuah kotak besi dari suatu tempat, jari-jarinya dengan cepat menjentikkan beberapa kali, bibir merah mudanya menggumamkan beberapa kata, lalu dengan teriakan, kotak besi itu terbuka, sebuah naga emas terbang keluar, dan bertabrakan dengan telapak tangan raksasa yang turun. Dong! Naga emas dan telapak tangannya meledak, dampaknya membombardir penghalang transparan yang mengisolasi Huffian Mei. Naga emas itu agung dan suci, seperti benda suci yang dibuat oleh surga, tetapi telapak tangan raksasa itu juga luar biasa. Ketika kekuatan itu menyerang, tanah mulai retak. Penghalang itu bergetar, Su Yun mengambil kesempatan itu dan menyimpan semburan ki yang dalam pada bilah pedang, menyebabkan pedang kematian itu mengamuk, mengikuti raungannya yang marah, itu dengan keras menebas ke penghalang transparan. Pada saat itu, retakan. Penghalang itu hancur. Su Yun segera bergegas masuk. Huffian Mei yang ada di dalam tidak bisa lagi bertahan, dia mengatupkan giginya dan memegang kotak besi dengan kedua tangan, menyebabkan naga emas melingkar di dalam kotak besi terbang, menahan tangan besar yang jatuh, tubuh naga emas berkedip-kedip, seolah-olah itu bisa menghilang kapan saja, dan tubuh halus Huffian Mei di bawahnya bergetar tanpa henti. Dia memiliki kultivasi yang mendekati tahap kelima dari Master Roh Langit, menambahkan harta sihir, dia bisa melawan keberadaan Guru Roh Langit tahap ke-6, tetapi seberapa kuat orang di depannya. Dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Pedang Matahari dan Bulan Suyun menatap tangan besar itu, mengeluarkan Tribulation Fire Sword, dan menghancurkannya ke depan. Pedang api kesengsaraan yang dikelilingi oleh Matahari dan Bulan melepaskan cahaya ilahi, itu sangat menyelaukan di tempat gelap yang gelap, ujung pedang menembus telapak tangan, dan segera meledak, memungkinkan Huffian Mei melarikan diri. Ayo pergi! Teriak Suyun dengan cemas. Huffian Mei segera mengambil harta di tangannya, dan ingin melarikan diri ke kejauhan. Namun, lingkaran cahaya yang berputar di sekelilingnya dengan cepat tumpang tindih pada saat ini, dan kemudian langsung meledak. Bayangan emas muncul dari lingkaran cahaya yang meledak. Dari kelihatannya, itu adalah seorang lelaki tua dengan tongkat di tangannya. Dia memiliki rambut emas dan jubah putih, ekspresinya sangat serius, dan ketika dia muncul, dia segera melangkah ke arah Huffian Mei. Itu hanya langkah sederhana, tapi dengan satu langkah, dia bisa menempuh jarak ribuan mil. Dia berteleportasi, dan kecepatannya secepat cahaya. Masih berusaha melarikan diri. Apakah kamu tidak tahu situasimu sendiri? Menyerah. Sosok cahaya itu berteriak dan menamparkan Huffian Mei dengan telapak tangannya. Huffian Mei hanya merasakan niat membunuh di belakangnya, dia buru-buru berbalik dan mendesakinya untuk memblokir, tetapi saat telapak tangannya menyentuh telapak besi lawan, tubuhnya terbang keluar dan jatuh ke batu besar. Batu besar itu hancur oleh tubuhnya yang halus, dan setelah dia mendarat di tanah, dia memuntahkan beberapa teguk darah, wajahnya langsung menjadi pucat, dan matanya langsung redup. Jika Huffian Mei tidak menerimanya, serangan telapak tangan ini akan langsung merenggut nyawanya. Seberapa mengerikan kultivasi orang ini? Mati. Orang tua bayangan cahaya tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun, dia melambaikan telapak tangannya ke arah Huffian Mei, palem kiterbang keluar, itu seperti gunung yang berat menabrak, serangan ini dimaksudkan untuk membunuh seseorang, kebencian besar macam apa itu ini? Suyun berbalik dan langsung muncul di depan Huffian Mei. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengaktifkan peralatan imperial tingkat ketujuh, dan lingkaran key cover melilit tubuhnya. Ketika telapak tangan Ki mengenai key cover, itu menyebabkan imperial equipment key cover bergetar, dan Suyun juga merasakan Ki yang dalam di tubuhnya bergetar hebat, itu sangat tidak nyaman. Namun, dia akhirnya menerima serangan ini. Melihat Suyun yang tiba-tiba muncul, lelaki tua itu langsung mengerutkan kening. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting? Yang penting dengan aku di sini, kamu tidak bisa menyakitinya. Suyun memegang pedang kematian di satu tangan dan pedang api kesengsaraan di tangan lainnya saat dia berkata dengan sekuat tenaga. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, sedikit kemarahan melintas di wajahnya yang tenang. Bajingan biasa berani bersikap sombong di depan orang tua ini. Kamu tidak akan hidup lama. Dengan mengatakan itu, lelaki tua itu mengumpulkan kekuatan yang dalam lagi dan hendak menyerang, tapi kali ini, dia tidak lagi menggunakan telapak tangannya. Sebaliknya, dia mengangkat tongkat besi hitam pekat itu. Seolah-olah dia sedang memegang pedang. Tubuh tongkat besi meledak dengan pedang ki yang melonjak dan ganas yang melesat ke segala arah. Dalam sekejap, tanah di segala arah mulai bergetar hebat. Tanah retak terbuka, dan pedang ki menyembur keluar dari celah itu, seolah itu adalah akhir dunia. Suyun merasakan jantungnya berdetak kencang, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan rasa dingin. Melihat tongkat besi yang perlahan terangkat tinggi, dia merasa bahwa serangan ini akan sangat sulit diterima. Orang-orang di tempat gelap di kejauhan sudah lama melarikan diri tanpa jejak. Ada perubahan aneh di sini, dan tidak ada yang berani mendekat. Apalagi setelah lelaki tua itu muncul, membuat orang gemetar ketakutan. Apakah akan berakhir begitu saja? Suyun diam-diam mengatupkan giginya, dia menatap pria tua itu, dan tiba-tiba bergerak, menggunakan kecepatannya secara maksimal, dia menebas secara horizontal, langsung ke pergelangan tangan pria tua yang memegang tongkat besi itu. Dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa dia ingin memotong pergelangan tangan lelaki tua itu untuk menghentikan serangan sebelum mendarat. Hmm. Melihat kecepatan Suyun meningkat pesat, lelaki tua itu juga terkejut. Namun, dia tidak bertahan melawan Suyun, dia juga tidak mengelak. Dia hanya membiarkan pedang kematian yang menyedihkan itu berubah menjadi aliran cahaya hitam dan menebas ke arahnya. Menabrak. Ujung pedang menembus pergelangan tangan pria tua itu. Namun, seolah-olah dia telah melewati kabut. Pergelangan tangan lelaki tua itu tidak rusak sedikitpun, dan tubuh pedang kematian itu langsung melompat. Apa? Mata Suyun membelalak. Kamu terlalu muda, hanya ini saja tidak akan bisa menyakiti orang tua ini. Orang tua itu berkata dengan acu-ta'acu, pedangnya menebas, tepat di kepala Suyun. Ketika pedang itu turun, seolah-olah langit runtuh, bumi runtuh, dan alam semesta terbalik. Kekuatannya bisa dikatakan mampu menghancurkan langit dan bumi, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Serangan pedang ini, bahkan sepuluh Suyun tidak akan mampu menahannya. Kakak laki-laki, Hukian Mei, yang berusaha sekuat tenaga untuk berdiri, melihat pemandangan ini dan berteriak. Namun, pada saat hidup dan mati itu, cahaya hijau yang lembut dan lembut tiba-tiba muncul di sekitar Suyun, langsung menyelimutinya. Tongkat besi yang menakutkan langsung jatuh dan menabrak lampu hijau, seperti lembut tanah liat yang memasuki laut, kekuatannya menghilang tanpa jejak. Suyun terkejut, dia tidak punya waktu untuk bereaksi, dari dalam lampu hijau, tangan putih dan lembut terulur dan dengan lembut mendorong ke arah dadanya, mendorongnya sejauh 100 meter. Suyun menstabilkan tubuhnya, dan melihat ke lampu hijau, hanya untuk melihat sosok cantik dan cantik muncul di dalam lampu hijau. Punggung sosok itu menghadap ke arahnya. Jari-jarinya yang ramping dan cantik dengan ringan menunjuk ke udara, dan tongkat besi yang menakutkan itu segera ditolak. Tria tua itu mundur beberapa langkah dan menilai orang itu. Orang yang datang juga menatap lelaki tua itu. Meski tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, hanya dengan melihat punggungnya, Suyun tahu siapa dia. Tuan Alam Aku tidak pernah berpikir bahwa sesepuh yang bermartabat dari Cloud Heavenly Palace akan benar-benar menggunakan teknik teleportasi kosong semacam ini untuk membunuh orang. Dan yang kamu bunuh sebenarnya adalah Junior. Apakah Anda tidak takut orang-orang dari Myriad Heavens? Rilem akan menertawakan Cloud Heavenly Palace Anda karena melakukan ini. Rilem Lord menatap lelaki tua di depannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Orang tua ini hanya membalas cucuku, Siao Huaylin. Bahkan jika aku diejek, lalu kenapa? Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, Namun, Rilem Lord, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bilang kau masih ingin melindunginya. Dia berhutang budi kepada orang-orang di alam Rilem Lord saya, bagaimana saya bisa melihatnya mati? Rilem Lord berkata dengan acuh-ta'acuh, lalu dengan lambayan tangannya, gelombang ki hijau langsung memeluk hukian Mei yang terluka parah, langsung menelannya, dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan bersama Rilem Lord. Kian Mei! Teriak Suyun dengan cemas. Tapi dia tidak bisa lagi melihat sosok hukian Mei. Melihat itu, lelaki tua itu diam-diam mendengus, bahkan tanpa melihat ke arah Suyun, dia melambaikan tangannya, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Lingkaran cahaya di sekitarnya menghilang tanpa jejak, dan tempat gelap sekali lagi kembali ke keadaan gelap gulita. Namun, ekspresi Suyun suram, jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya pucat pasi tanpa darah. Penampilan kedua orang ini sepertinya bukan tubuh asli mereka, melainkan karena semacam teknik mistik yang mendalam. Hukian Mei tampaknya telah dibawa pergi oleh Rilem Lord, dan menilai dari percakapan antara keduanya, Rilem Lord tampaknya melindungi Hukian Mei. Dalam hal ini, Hukian Mei harus berada di lokasi Rilem Lord saat ini. Memikirkannya, ekspresi Suyun menjadi dingin, dia segera berbalik dan bergegas menuju gerbang alam. Suyun! Tiba-tiba, teriakan rendah datang dari belakang Suyun. Suyun tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat sosok muncul di belakangnya. Orang ini adalah leluhur pedang. Pada saat ini, sosok Rilem Lord tidak berbeda dari orang biasa, seolah-olah dia telah menggunakan semacam teknik mendalam untuk membuat tubuh transparannya tampak jasmani. Dia tidak pernah berpikir bahwa leluhur pedang akan benar-benar muncul saat ini. Nenek moyang pedang. Suyun dengan cemas membungkuk pada leluhur pedang. Sungguh aura yang kuat, meskipun jauh dari keadaanku saat ini, itu bukan orang biasa untukmu. Master pedang melirik ke tempat lelaki tua itu menghilang dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu menyinggung seseorang? Saya awalnya di penjara, tetapi saya merasa anda diancam, jadi saya keluar untuk melihatnya. Leluhur pedang, tolong bantu aku. Suyun segera memanggil. Apa yang telah terjadi? Leluhur pedang mengerutkan kening dan bertanya. Suyun segera memberitahunya tentang masalah Xiao Huailin dan masalah balas dendam Jin Moluo. Mendengar itu, leluhur pedang itu mengangguk. Jadi bisa dikatakan, pasangan kultifasi ganda anda membunuh Xiao Huailin ini, dan sekarang mereka ada di sini untuk membunuh pasangan kultifasi ganda anda. Pihak lain kuat, aku khawatir aku bukan tandingannya. Suyun mengepalkan tinjunya dan berkata. Mendengar itu, leluhur pedang menggelengkan kepalanya, orang-orang sekte pedang tanpa batas saya, selama mereka memiliki pedang di tangan mereka, mereka tidak akan pernah kalah. Meskipun kultifasi lawan anda jauh lebih rendah dari milik anda, itu tidak berarti anda tidak bisa menang. Orang yang menggunakan pedang tidak mengandalkan kekuatan kasar, bukan kultifasi murni, tetapi pada keahliannya sendiri, dao pedangnya sendiri, keyakinannya sendiri, bahkan jika anda harus membayar dengan hidup anda, anda harus bertarung dengan semua milikmu mungkin, dan jangan biarkan pedang di tanganmu. Suyun, kamu pergi dan bertarunglah dengannya, aku akan membantumu. Mendengar itu, Suyun bingung, meski dia tidak tahu apa arti leluhur pedang, tapi tidak ada waktu tersisa. Jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Dia menangkupkan tinjunya ke arah leluhur pedang, segera berbalik, mengeluarkan pedang terbangnya, menginjaknya, dan bergegas keluar dari tempat gelap. Nenek moyang pedang diam-diam melihat ke arah yang dia tinggalkan, matanya berkedip. Setelah beberapa lama, dia menghirup udara keruh. 629 Menabrak Suara jernih terdengar di telinga hukian Mei. Dengan wajah pucat, dia sedikit membuka mata bunga persiknya dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa dia tidak lagi berada di tempat gelap yang gelap, tetapi di depan gerbang alam, yang dibentuk oleh pohon-pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, penggarap roh dan binatang roh yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar gerbang alam. Mereka dibagi menjadi dua kelompok, satu dengan punggung menghadap gerbang alam, yang lain dengan sebuah cincin, mengelilingi gerbang alam begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa bocor. Hukian Mei mengerutkan bibirnya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan pandangannya mendarat di depan wanita berpakaian hijau itu. Samar-samar, dia masih ingat bahwa wanita ini sepertinya yang menyelamatkan kakaknya, mungkinkah dia ada di sini karena dia. Tanpa menunggu Hukian Mei berbicara, seorang lelaki tua di samping berteriak. Tidak heran Anda meminta kami untuk menyerahkan mayat Xiao Huailin. Jadi Anda berencana menggunakan ki yang tersisa di mayat itu untuk melacak orang yang membunuh Xiao Huailin. Dan kemudian gunakan transmisi spasial untuk membunuh. Pada akhirnya, dia adalah orang dari dunia pedang, sangat kejam. Orang yang berbicara adalah Rong Muke. Jangan berpikir bahwa kamu satu-satunya yang tahu cara mengirimkan gambar melalui udara. Jin Moluo, meskipun kamu kuat, dibandingkan dengan kami Realm Masters, kamu masih kurang sedikit. Jin Moluo, ini alam wanhua, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Apapun yang ingin Anda lakukan, Anda harus meminta izin kami. Para Menteri Realm Tree semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Tapi, Jin Moluo yang berada di sisi lain tidak marah, dia memandang Hukian Mei yang berada di sisi lain dengan tenang, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, orang ini membunuh cucuku, bukankah seharusnya aku mengambil nyawanya? Hidup untuk hidup, itu hanya benar dan pantas. Apakah saya bahkan membutuhkan persetujuan Anda? Namun, kata-kata yang dikatakan Master Realm selanjutnya membuat semua orang terdiam. Xiao Huailin dengan ceroboh membunuh orang di alam wanhua, dia telah melakukan dosa besar. Menurut aturan alam wanhua ku, bahkan jika dia tidak membunuh Xiao Huailin, aku akan tetap membunuhnya. Master Realm berbicara dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah kecil yang sangat biasa. Tapi saat dia mengatakan ini, Xiao Chang Tian dan yang lainnya sangat marah, kebencian mereka melonjak ke langit. Ini adalah provokasi yang lengkap dan telanjang. Tuan Alam, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah Anda, orang-orang di alam wanhua, tidak memiliki sekte semua kosong di mata Anda? Xiao Chang Tian mendengus. Segala sesuatu di dunia adalah sama. Tak seorang pun dapat dengan sembrono mengambil nyawa orang lain, kecuali orang itu berhutang nyawa pada orang lain. Master Realm setenang biasanya. Xiao Chang Tian semakin marah dan marah, tangan yang memegang pedang besar itu bergetar, seolah dia tidak bisa mengendalikannya. Aku pikir kalian tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Phoenix Lady menggertakkan giginya dan berteriak, lalu berkata kepada Jin Moluo yang ada di depan, Ayah, mengapa kita masih membuang-buang kata dengan mereka? Karena orang-orang di alam wanhua sangat bertele-tele, kita bisa bergegas dan membalas dendam untuk Huailin dulu. Benar, mari kita membalas Tuan Muda Huailin dulu. Ayo bunuh mereka, tetua. Orang-orang dari semua sekte kosong semuanya berteriak dengan suara rendah, wajah mereka dipenuhi amarah. Kemudian, Jin Moluo mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada wanita Phoenix untuk tidak gegabuh. Putri, hal-hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika itu adalah alam wanhua di masa lalu, aku tidak akan takut pada mereka, tetapi Realm Master ini tidak sederhana. Hanya dengan kekuatan kita, untuk sementara kita bukan tandingan alam wanhua. Apa yang Anda takutkan, Ayah? Jika kita menderita kerugian, bagaimana mungkin orang-orang di Cloud Heavenly Palace membiarkan masalah ini selesai? Memang, mereka tidak akan menyerah, tetapi akan sangat sulit bagi Cloud Heavenly Palace untuk melawan alam wanhua. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita. Kalau begitu Ayah, maksudmu? Huailin sudah mati, jadi kami secara alami harus membalas dendam. Namun, ini juga merupakan kesempatan, kesempatan bagi kami untuk mendapatkan alam wanhua. Saya di sini atas perintah kepala istana untuk membawa para ahli istana surgawi ke sini. Saya tentu saja punya rencana sendiri. Jangan bersuara. Jin Moluo berkata kepada Phoenix Lady dengan suara rendah, lalu mengalihkan pandangannya dan menatap Realm Master. Tuan alam, Anda tidak mau menyerahkan tanah, dan Anda tidak mau menyerahkan orang itu. Dalam hal ini, Anda tidak berencana untuk bertanggung jawab atas kematian cucu saya, Xiao Huailin. Jika itu masalahnya, maka itu tidak akan berhasil. Jika alam wanhua ingin mengabaikan kita, maka kita mungkin tidak punya pilihan selain memulai perang. Mungkin kami tidak dapat sepenuhnya mengalahkan Anda, tetapi untuk menghancurkan lebih dari setengah alam wanhua, bukanlah hal yang sulit. Mendengar itu, Realm Master terdiam sejenak, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang tetua Jin rencanakan? Serahkan tanah itu dan serahkan. Sepertinya kamu tidak mendengar apa yang aku katakan sebelumnya. Realm Master, jangan marah, ini hanya prasyaratnya. Jin Moluo berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak mau menyetujui persyaratan kami, dan kami juga tidak akan menyetujui persyaratanmu. Karena itu masalahnya, menurut pendapatku, mengapa kita tidak mengikuti aturan dunia pedang untuk menyelesaikan ini? Masalah, bagaimana dengan itu? Aturan dunia pedang, alis Realm Master berkedut, aturan apa itu? Duel hidup dan mati, sebanyak tiga pertandingan. Jika kami menang, kami akan memberikan area di sekitar Gunung Linglong ke Cloud Heavenly Palace saya dan menyerahkan siluman rubah. Serahkan padaku, jika Anda menang, kami akan segera meninggalkan alam wanhua, dan masalah ini akan dihapuskan. Kami tidak akan pernah mengejar tanggung jawab lebih lanjut di alam wanhua. Kata Master Realm dengan serius dan sungguh-sungguh. Dengan mengatakan itu, orang-orang Realm Tri saling memandang. Ini adalah ide yang bagus, kekuatan Realm Master adalah yang paling dalam, jika dia naik sebentar, dia akan memenangkan satu putaran, dua dari tiga, dan selama dia memenangkan satu putaran lagi, alam wanhua akan mampu untuk memenangkan duel. Banyak orang diam-diam menganggupkan kepala, berpikir bahwa mereka dapat menggunakan metode ini untuk menyelesaikan masalah. Lagipula, tidak ada yang mau bertarung, pertempuran semacam ini di mana ratusan ribu penggarap roh bercampur, konsekuensinya akan sangat serius. Bahkan Realm Master tidak akan mau memulai perang, begitu perang dimulai, setidaknya, segala sesuatu di dekat gerbang alam akan dihancurkan. Kedua belah pihak mengirim tiga orang untuk berduel. Tanya Realm Master dengan acuh tak acuh. Itu benar, tapi ini bukan yang terbaik dari tiga, tapi yang terbaik dari tiga. Setiap pihak yang memenangkan tiga putaran pertama akan dianggap menang, dan perbedaan kultifasi antara keduanya tidak boleh lebih dari dua tahap. Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, orang-orang dari Realm Master terdiam. Menangkan ketiga putaran, selanjutnya, perbedaan kultifasi antara kedua belah pihak tidak lebih dari dua tahap. Apakah orang-orang di dunia pedang mengandalkan aturan seperti itu untuk bertarung? Metode ini sangat adil. Ini mencegah kultifasi lawan menjadi terlalu kuat dan menghancurkan pertempuran. Rongmuke menganggupkan kepalanya, dan berkata, Tuan Alam, kami akan menyetujui permintaan mereka. Orang-orang di alam wanhua saya semuanya sangat kuat, semuanya sangat luar biasa, tidak perlu takut pada orang-orang di dunia. Dunia pedang, tempat ini dekat dengan gerbang alam, roh kehidupan kipadat, bertarung di sini sangat bermanfaat bagi kita. Itu benar, Realm Master setuju untuk bertarung dengan mereka. Jika kami menolak, mereka pasti akan mengejek kami karena tidak memiliki siapapun di alam wanhua. Ayo bertarung, kami tidak takut. Para Menteri Realm Tree semua berjalan mendekat dan menangkupkan tinju mereka. Hampir semua orang setuju dengan saran Jin Moluo. Tidak ada keraguan bahwa metode ini adil hanya dari arti harfiahnya. Namun, Realm Master menggelengkan kepalanya, saya menolak. Hem. Jin Moluo mengerutkan kening. Para Menteri Realm Tree bahkan lebih terkejut. Tuan Alam, mengapa demikian? Rongmuke tertegun. Tapi, Realm Master tidak mengatakan apa-apa. Tuan Alam, saya telah memberi Anda semua kesempatan. Jika Anda tidak mau menghargainya, maka jangan salahkan kami. Kemarahan Jin Moluo jelas telah dilenyapkan oleh Realm Master, dan dia berkata dengan dingin, jika metode ini tidak dapat diterima, maka kita hanya bisa bertarung. Pohon Realm adalah sumber dari Realm Wan Hua. Untuk membalaskan dendam cucuku Xiao Huailin, saat pertempuran dimulai, aku pasti akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menghancurkan Realm Tree. Sebagai fondasi, setelah Realm Tree dihancurkan, hanya masalah waktu sebelum Realm Wan Hua menurun. Pikirkan baik-baik. Dengan mengatakan itu, wajah orang-orang di sisi Realm Tree semuanya menjadi pucat. Jika benar demikian, maka alam Wan Hua akan benar-benar jatuh ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Jin Moluo adalah tetua klan ke-13 dari Cloud Heavenly Palace, metodenya sangat kuat, dan sebagai seorang ahli yang jumlahnya 1 dari 10 ribu, dia pasti memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Setelah Rong Muke dan yang lainnya mendengar ini, mereka segera menjadi cemas, mereka mengepung Realm Master dan berteriak dengan cemas, Master Realm, ini bukan waktunya untuk impulsif. Pihak lain sudah menunjukkan kesabaran, mengapa kita tidak bisa menunjukkan kesabaran. Setuju untuk melawan mereka, kami tidak takut. Jika Anda masih tidak mau mundur, saya khawatir alam Wan Hua kita tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Guru Alam, jika kita bertarung dengan mereka sekarang, satu-satunya yang akan menderita adalah kita. Meskipun orang-orang dari alam Iblis sejati untuk sementara diblokir, mereka masih mengincar alam Wan Hua kita dengan tamak, jika kita bertarung dengan semua sekte kosong dan istana langit awan, menyebabkan kedua belah pihak menderita, alam Wan Hua kita masih tidak bisa lepas dari kemalangan. Tuan Alam, tolong pertimbangkan kembali. Menteri tidak bisa membantu tetapi berteriak. Setelah Rilem Master mendengar ini, dia terdiam sekali lagi. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas tak berdaya. Meskipun metode ini tampaknya sangat adil, tetapi kenyataannya, itu tidak adil bagi orang-orang di alam Wan Hua saya. Kalian semua hanya melihat permukaannya, tetapi tidak tahu apa yang direncanakan Jin Moluo, duel sebenarnya memiliki keuntungan besar. Untuk orang-orang di dunia pedang, mereka menggunakan pedang, kultivasi mereka adalah sekunder, teknik mereka adalah yang utama. Di bawah kultivasi yang sama, para ahli dari alam Wan Hua saya jelas bukan tandingan mereka. Terlebih lagi, orang-orang dari dunia pedang bertarung sepanjang hari, mereka mahir dalam semua jenis teknik duel, jika kamu bertarung dengan mereka, kamu hanya akan sangat menderita. Ketika kata-kata Rilem Master jatuh, semua orang tercengang. Namun, apa yang kamu katakan masuk akal? Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku tidak punya pilihan lain. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa bertaruh. Rilem Master mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Penatua Jin, jika itu masalahnya, maka baiklah, ayo bertarung. Mendengar itu, kilatan tersembunyi melintas melewati mata Jin Moluo. Bagus sekali, karena sudah diputuskan, ayo segera mulai. Dia mengangguk, lalu berteriak, demi keadilan, biarkan orang-orang Cloud Heavenly Palace mengirim murid mereka terlebih dahulu. N, Master Rilem mengangguk ringan. Jin Moluo tidak membuang waktu dan segera melambaikan tangannya. Pada saat itu, seorang pria yang mengenakan pakaian ahli pedang putih dan memegang pedang biru tua muncul di belakangnya. Pria itu terbang keluar dan mendarat di langit. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Rilem Master dan Jin Moluo, lalu menghunus pedangnya dan menunjuk ke alam Wanhua. Tahap ketiga, Kultivasi Guru Roh Langit. Rung Muke berkata, kekuatannya tidak tinggi, kirim keberadaan Guru Roh Langit tahap kelima untuk bertarung. Rilem Master, Perdana Menteri, biarkan aku bertarung di babak pertama ini. Di tengah kerumunan, orang Wanhua Rilem melompat keluar dan berteriak keras. Pria ini mengenakan jubah hijau, alis dan rambutnya berwarna hijau tua, kulitnya agak hitam, dan telinganya ramping dan panjang, seperti peri. Dia adalah kapten penjaga Rilem Tri, dan kultivasinya baru pada tahap kelima dari Master Roh Langit. Kultivasi Zhang Yiei baru pada tahap kelima dari Master Roh Langit, tepat untuk berurusan dengan orang ini, baiklah, kamu bisa mencoba. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, menyerahlah tepat waktu, jangan biarkan dia membahayakan hidup Anda. Perdana Menteri Rong berkata dengan suara rendah. Iya pak. 630. Zhang Yiei membalik tubuhnya dan melompat ke udara, berdiri berhadapan dengan murid Cloud Heavenly Palace. Keduanya mengacungkan senjata mereka dan bersiap untuk bertarung. Zitao, biarkan dia merasakan kekuatan seni pedang awan. Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh. Murid ini pasti tidak akan gagal dalam misinya. Murid Cloud Heavenly Palace bernama Zitao menangkupkan tinjunya dan berteriak, lalu mengambil posisi. Dengan teriakan keras, mereka berdua mulai bertarung satu sama lain. Pedang Zitao sangat ganas, dengan setiap gerakan, dia bisa melepaskan 100 pedang ki, mengisi semua yang ada di depannya, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengelak. Zhang Yiei menggunakan tongkat kayu, badan tongkat itu melepaskan roh kehidupan ki yang lembut, tumbuh tanpa henti. Setiap kali dia dipotong oleh pedang Zitao, spirit life ki pada tongkat kayu akan dengan cepat mengalir ke luka di tubuhnya, dengan cepat mengisinya. Serangan Zitao seperti pelangi, ki yang dalam di seluruh tubuhnya melonjak, seperti sungai yang bergolak, sulit untuk ditenangkan, tetapi Zhang Yiei tenang dan terkumpul, tidak cemas atau tidak sabar, dia bertahan dengan tertib, bahkan meskipun seluruh tubuhnya dipenuhi luka pedang, dia dapat pulih dalam beberapa saat, dan melihat pernapasannya yang stabil dan ekspresinya yang tenang. Orang dapat mengatakan bahwa dia tidak menggunakan banyak ki yang dalam. Jika ini terus berlanjut, Zitao pasti akan kalah setelah menghabiskan semua kinya yang dalam. Sepertinya kita akan memenangkan putaran pertama. Sudut mulut Liu Yuan sedikit terangkat, aturan dunia pedang cukup menarik, siapapun yang mengirim kontestan lebih dulu, bukankah mereka akan kalah lebih dulu. Bagaimanapun, pihak lain pasti akan mengirimkan keberadaan yang lebih tinggi dari tahap kedua untuk bertarung. Seberapa besar perbedaan antara kedua tahap tersebut? Secara umum, tidak mungkin keberadaan tingkat rendah mengalahkan keberadaan tingkat tinggi. Memang, pihak manapun yang mengirimkan kontestan, pihak lain pasti akan mendapat keuntungan. Tidak hanya itu, pihak manapun yang menang, akan sangat sulit untuk memenangkan babak berikutnya. Lagipula, pihak lain pasti akan mengirimkan kontestan dua peringkat, lebih tinggi dari mereka, tetapi jika kita mengikuti urutan ini, kita akan menjadi yang pertama mendapatkan tiga kemenangan. Kemenangan terakhir pasti akan menjadi milik kita. Rong Muke berkata dengan sungguh-sungguh. Haha, bukankah itu berarti kemenangan ada di tangan kita? Semua orang tertawa terbahak-bahak, wajah mereka dipenuhi dengan sukacita. Jangan memikirkan hal-hal begitu sederhana. Saat itu, Rilem Master yang berdiri di depan semua orang tiba-tiba berbicara. Kata-kata ini seperti seember air dingin yang mengalir ke atas kepala semua orang. Apakah Rilem Master mengkhawatirkan sesuatu? Tanya Rong Muke. Karena dia berani menggunakan cara seperti itu untuk bertarung dengan kita, dia pasti percaya diri. Pemenangnya belum diputuskan, jadi jangan senang terlalu dini. Rilem Master berkata dengan tenang. Mendengar itu, semua menteri Rilem Tri terkejut, tetapi mereka semua merasa itu masuk akal, dan tidak mengatakan sepatah katapun. Seperti yang diharapkan. Zitao yang sepertinya dibodohi oleh Zhang Yie tiba-tiba berbalik dan menjauh dari Zhang Yie. Keduanya terbang di udara, dengan jarak lebih dari 100 meter di antara mereka. Dia tidak menyerang lagi, tetapi menutup matanya, kedua tangannya memegang pedang biru tua itu, seolah-olah dia sedang mengumpulkan semacam teknik yang mendalam. Alis tebal Zhang Yie berkedut, merasa ada yang tidak beres, dia segera mengangkat tongkat kayunya dan menyerang ke arah Zitao. Tongkat kayu itu mendekati Zitao, menjadi sangat besar, seperti pilar dewa yang menopang langit, menabrak Zitao. Dong. Sebelum tongkat kayu itu bahkan bisa mendekati Zitao, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar di depan Zhang Yie. Ledakan dihasilkan, kekuatan yang tersisa beriak, dan gelombang Qi yang terbentuk dari Qi yang dalam menghantam tubuh Zhang Yie. Qi yang dalam ini sangat aneh, tidak melukai kulit dan dagingnya sama sekali, tetapi meresap ke dalam tubuhnya, dan seperti tongkat seastris T, itu menyebabkan Qi yang dalam di tubuhnya terbalik, menyebabkannya menjadi sulit untuk tenang. Tubuh Zhang Yie bergetar hebat, keringat dingin mengalir di punggungnya, dia segera menarik kembali gerakannya dan menstabilkan Qi yang dalam di tubuhnya. Kamu kalah. Sudut mulut Zitao terangkat menjadi senyuman puas, dia mengayunkan pedangnya ke arah Zhang Yie, pedang itu berubah menjadi Qi dalam jumlah besar, seperti awan pelangi, itu sangat menyelaukan, Zhang Yie langsung ditelan oleh awan pelangi. Bayangan pedang di awan berkelebat, dan dengan suara, cici, suara Zhang Yie tidak lagi terdengar. Saat awan pelangi menghilang, potongan daging dan genangan darah jatuh, mendarat di tanah di bawah. Dari pakaian yang menempel di potongan daging dan batang kayu yang patah, terlihat bahwa itu adalah Zhang Yie. Bahkan tiga jiwa dan tujuh rohnya tidak tersisa. Orang-orang dari Rilem Tri semua tercengang. Semua mulut mereka terbuka lebar, seolah-olah mereka bisa memasukkan telur ke dalamnya. Bola mata mereka sepertinya keluar dari rongganya, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Bagaimana ini mungkin? Satu daun, satu daun sebenarnya. Zhang Yie memiliki kultivasi tahap kelima dari Master Roh Langit, dan pihak lain hanya pada tahap ketiga. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengolah perbedaan dua tahap, dan berapa banyak pertemuan kebetulan yang dibutuhkan menebusnya. Bagaimana Zhang Yie bisa dibunuh dengan mudah oleh Zitao? Ini sama sekali tidak mungkin, orang yang disebut Zitao ini pasti menggunakan semacam trik. Liu Yuan sadar kembali dan berteriak dengan marah. Itu benar. Jika tidak, dengan spirit life key yang padat dari Zhang Yie, tidak ada yang bisa membunuhnya. Tidak peduli seberapa berat lukanya, dia bisa dengan cepat menyembuhkannya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mati? Orang-orang dari Cloud Heavenly Palace, metode tercela apa yang Anda gunakan? Pertandingan ini tidak masuk hitungan. Selanjutnya, Anda harus bertanggung jawab atas kematian Zhang Yie. Orang-orang dari Realm Tree tidak dapat menerima hasil seperti itu, dan mereka semua mulai berteriak keras. Namun, Xiao Chang Tian mencibir berulang kali, dan berkata, berkelahi dan membunuh bukanlah tentang kultivasi siapa yang kuat, kultivasi siapa yang lemah, tetapi siapa yang kuat, dan siapa yang lemah. Anda hanya melihat bahwa kultivasi Zitao lebih rendah dari Zhang Yie, tetapi Anda tidak tahu bahwa kekuatan keseluruhan Zitao lebih tinggi daripada Zhang Yie. Spirit life key menyembuhkan luka. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa sebelum Zhang Yie meninggal, key yang dalam telah terganggu, dan tidak dapat berkumpul sama sekali. Dikombinasikan dengan seni pedang awan yang misterius dan mistis dari istana langit awan, kematian Zhang Yie bukannya tidak adil. Ini semua orang terdiam. Dalam hal pengalaman bertarung, orang-orang di alam Wan Hua jauh lebih rendah dari orang-orang di dunia pedang. Bagaimanapun, pihak lain menggunakan pertempuran sebagai metode kultivasi, dan menggunakan pertempuran terus-menerus untuk memperkuat diri. Pada saat ini, Rong Mukedan yang lainnya tiba-tiba tercerahkan, dan semuanya berkeringat dingin. Orang-orang di alam Wan Hua selalu menganjurkan perdamaian, dan di alam Wan Hua, selain daerah sekitar Gunung Linglong, tidak banyak perselisihan yang terjadi, dan orang-orang di alam Wan Hua jarang berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi orang-orang dari alam Wan Hua dunia pedang berbeda, mereka bertarung setiap hari, bertarung sengit setiap hari, tidur dalam genangan darah, berguling-guling di lumpur, dan tidak pernah berhenti. Seseorang yang telah mengalami ratusan pertempuran melawan seseorang yang memiliki pengalaman pertempuran yang sangat sedikit. Kesenjangan di antara mereka sudah sangat besar, dan cukup untuk menutupi kesenjangan kultivasi di antara mereka berdua. Pantas saja Realm Master menolak, Rong Muke menatap wanita muda lemah berpakaian hijau itu. Kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan memang meyakinkan banyak orang, tetapi pada saat ini, situasinya begitu suram sehingga bukan waktunya untuk mengungkapkan kekagumannya pada Realm Master. Jika Zhang Yie dikalahkan begitu cepat, maka orang yang tersisa mungkin bukan tandingan si Tao. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka kirim, mereka paling banyak berada di tingkat kelima dari Master Roh Langit, dan tidak akan setinggi itu. Jadi ternyata metode Jin Moluo untuk menyelesaikan masalah ini tidak adil. Mereka selalu berada dalam posisi yang menguntungkan. Rong Muke menghela nafas. Sungguh orang yang tercelah, Liu Yuan menggertakkan giginya. Adapun Xiao Chang Tian dan Phoenix Lady, mereka sangat senang dengan diri mereka sendiri. Sekelompok orang yang hanya tahu bagaimana menyombongkan diri sepanjang hari, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan kita. Bahkan jika kultivasi mereka dua tingkat lebih rendah, itu cukup untuk menjagamu. Phoenix Lady memeluk dadanya dan mendengus jijik. Hanya ada beberapa ahli di alam Wan Hua. Penguasa Pedang Langit berbintang menggelengkan kepalanya. Tuan Pohon tidak tahan lagi, mengeluarkan raungan merdu, tetapi tidak berani bergerak. Begitu dia melakukannya, alam Wan Hua akan salah. Maka, Jin Moluo dapat segera kembali ke dunia pedang dan bergabung dengan sejumlah besar sekte untuk menyerang alam Wan Hua. Hu Kian Mei yang duduk di samping sepanjang waktu memulihkan beberapa nafas. Dia memandang Rilem Master yang ada di udara dan berkata, Hei, jika kalian kalah, kalian tidak akan benar-benar menyerahkan Kukan. Mendengar itu, Rilem Master menoleh untuk menatapnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Sebelumnya, ketika kita berdiskusi, kamu tidak keberatan, kupikir kamu diam-diam setuju. Hu Kian Mei, jika kami kalah, kami hanya bisa melakukan apa yang kami sepakati, dan tidak ada yang bisa kami lakukan. Tidak mungkin. Hu Kian Mei segera memiliki wajah pahit, dari kelihatannya, kalian juga tidak bisa mengalahkannya. Meski begitu, dia tetap tidak berani mengeluh kepada Rilem Master. Lagi pula, jika bukan karena Rilem Master, Hu Kian Mei pasti sudah lama meninggal. Melihat orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi berbeda, mata hitamnya sedikit berubah, dan ekor rubahnya mulai bergoyang lagi, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Di sisi lain, Xiao Chang Tian sudah berteriak. Orang-orang dari alam Wan Hua, kamu telah kalah untuk sementara waktu, siapa yang akan mati selanjutnya? Jangan buang waktu, cepat dan kirim seseorang. Phoenix Lady dan yang lainnya memiliki ekspresi puas diri di wajah mereka. Apa yang terburu-buru, pemimpin sekte Xiao? Rong Muke berteriak, apakah ada orang yang mau bertarung dengan pencuri dunia pedang? Namun, begitu dia mengatakan itu, orang-orang di Rilem Tri terdiam. Mereka yang kultifasinya melebihi tahap kelima dari Sky Spirit Master tidak memiliki hak untuk berpartisipasi, tetapi mereka yang kultifasinya mencapai tahap kelima dari Sky Spirit Master tidak berani menonjol. Semua orang telah melihat nasib Zhang Yie, mereka memahami kekuatan mereka sendiri, dan jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Zhang Yie, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan si Tao? Melihat bahwa tidak ada yang menonjol dari sisi alam Wan Hua, sisi dunia pedang langsung tertawa terbahak-bahak. Di mana orang-orang di alam Wan Hua, mungkinkah dia takut dipukuli oleh si Tao? Hahaha! Betapa banyak kura-kura! Kamu bahkan tidak punya nyali? Hehehe, mengapa alam seperti alam Wan Hua masih ada sampai sekarang? Orang-orang di sisi lain dunia pedang mulai tertawa mengejek. Jin Moluo mau tidak mau angkat bicara. Rilem Master, jika Anda tidak bergegas dan mengirim seseorang untuk bertarung, maka saya hanya dapat menilai bahwa Anda juga telah kalah dalam ronde ini. Dengan mengatakan itu, orang-orang di alam Wan Hua semuanya memiliki ekspresi serius. Hukian Mei bahkan lebih gugup, tangan kecilnya terkepal erat, telapak tangannya berkeringat. Orang-orang dari Cloud Heavenly Palace, jangan terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di alam Wan Hua? Tepat pada saat ini, sebuah teriakan keluar, dan sesosok terbang keluar dari kelompok Rilem 3S. selamat menikmati.